Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat datang kembali di channel saya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah selalu Pada video kali ini, saya akan mereview salah satu pusaka khas Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan Jadi di depan kita ini ada ujung pedang, salah satu jenis yang lumayan bergengsi di Kalimantan Karena biasanya ujung pedang ini terbuat dari pedang-pedang VOC yang tua atau bekas penjejahan zaman dulu Kebetulan punya saya ini cuma ujung pedang biasa yang ditempat dari besi Pirjip Willis generasi pertama Untuk penampakannya orang lebih seperti ini, silahkan dinilai sendiri tingkat kerapian dan bentuk ukirannya Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian gagang dan sarung Kebetulan ini saya kurang yakin ya, karena sudah beli dari tangan ketiga Jadi pemilik sebelumnya juga lupa untuk menanyakan jenis kayunya ini Tapi kalau saya lihat sekilas Gagangnya ini sepertinya terbuat dari kayu mahar Tapi bisa juga ini kayu sahang Karena warna khasnya layu sahang ini kelihatan Dan untuk sarungnya sepertinya terbuat dari kayu lurus atau sungkai Karena pola garis-garisnya itu seperti kayu lurus Akan tetapi kayunya ini agak wangi ya Seperti kayu rawali itu Jadi saya kurang yakin untuk bahan sarungnya ini Untuk bilahnya sendiri Seperti yang saya bilang tadi ini terbuat dari Pirjip Willis generasi pertama Untuk bilahnya sendiri lumayan kecil Panjang bilahnya kurang lebih 10 cm saja Tebalnya 3 mm menipis ke ujung Kalau menurut saya dari bentuk bilahnya ini Ini cukup multifungsi ya Bisa jadi pisau di kam atau juga pisau potong Oke mungkin sampai sini saja review kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya